Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di seputar Bali pagi akhir pekan dan kita sudah kedatangan tamu ya yang tadi kita sudah sempat informasikan kepada pemirsa di rumah yaitu Bapak Togar Sistem Orang dimana Bapak ini adalah praktisi hukum. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Kemarin ada kegiatan di Jakarta langsung balik ke Bali yang seputar Bali pagi akhir pekan. Terima kasih lho Pak sudah bergabung ya baiklah dan tentunya kita akan membahas mengenai mendukung pemberantasan premanisme tapi sebelum itu Dwi ada satu informasi dulu untuk Anda pemirsa terkait dengan Bupati Badung Ijoman Giri Prasla menegaskan pihaknya mendukung pemberantasan premanisme sesuai arahan Kapolda Bali. Giri Prasla juga menyatakan sepakat tidak ada preman namun preman yang dimaksud yang menyusahkan masyarakat. Giri Prasla mengatakan lebih lanjut preman yang menyusahkan orang adalah preman dalam arti memeras orang atau membuat susah masyarakat. Bupati Badung mengakui masih membutuhkan preman dalam artian preman yang membantu masyarakat. Giri Prasla mengatakan klasifikasi premanisme harus jelas, preman menurutnya dilihat dari tindakannya bukan orangnya. Menurut Giri Prasla walaupun pejabat berjas dan berdasi serta membawa tas yang bagus tetapi ketika hatinya tidak baik pejabat tersebut bisa dikatakan sebagai preman. Dalam kesempatan tersebut Bupati Giri Prasla mengajak seluruh lapisan masyarakat bersatu padu membangun daerahnya bukan saling menjatuhkan apalagi berkelahi antar sesama. Tidak ada preman, dalam artian preman ini adalah memalakin orang, buat susah orang. Dan saya pun butuh dengan preman, kalau memang ada preman membantu masyarakat kan bagus. Nah ini klasifikasi daripada preman itu apa? Ini yang perlu kita lakukan dan kami menetralisir persoalan ini di Kebupaten Bandung agar betul-betul kita bersama-sama untuk membangun Bandung. Sekalipun nanti yang dimaksud dengan preman itu kan karena tindakan, bukan orangnya. Perman itu adalah siapapun orang, biarpun dia pejabat, pakai nasi, pakai jas, pakai tas yang bagus, ketika hatinya iblis gimana? Itu kan klasifikasi golongan masyarakat preman. Pernyataan Bupati Badung Nyoman Giri Prasla tersebut menyusul munculnya pernyataan Kapolda Bali yang menyebut Bupati Giri Prasla masih ragu dalam memberantas premanisme. Jayakus Suma, Bali TV Baik, Bapaknya sudah di sini apa kabar Pak? Sehat ya, ini ada kegiatan kemarin di Jakarta. Betul, biasa kita kan hari-harinya ngurus-ngurus pelayan, kasus-kasus. Kalau home base-nya sendiri di Bali Pak? Di Bali, di Sanur, Baipas Ngurah Rai, nomor 407. Pak, kalau kita berbicara tentang premanisme ini Bapak melihat premanisme ini sejauh ini seperti apa Pak? Premanisme, nah ini kadang-kadang premanisme ini kan salah dikonotasikan atau salah diartikan. Kalau bentuk baku premanisme itu sendiri dari bahasa Indonesia enggak ada. Tapi kalau memang kita mau ambil daripada asal-asal premanisme itu dari bahasa Belanda. Artinya manusia bebas. Nah manusia bebas yang tidak terkungkung, yang tidak bisa dikendalikan. Freman ya? Freman. Freman. Manusia. Kalau Indonesia kan jadinya preman. Mereka itu berkumpul di satu tempat, di satu orang-orang yang mempunyai satu visi dan satu misi. Nah selama kegiatan mereka itu positif, tidak ada pelanggaran, ya tidak bisa dibilang bahwa preman itu jelek. Iya benar-benar. Tetapi kalau memang preman itu melakukan perbuatan, artinya perbuatannya ya bukan orangnya. Kalau dia sudah melakukan perbuatan, ya otomatis itu kriminal. Otomatis berbenturan dengan aturan hukum yang berlaku. Baik, dan kalau tadi kita melihat juga bahwa Bapak Giri Prasno menyebutkan klasifikasi premanisme juga harus jelas. Apakah memang ada jenis-jenisnya atau bagian-bagiannya terkait dengan premanisme, klasifikasinya itu yang dimaksud seperti apa Pak? Saya tadi kalau lihat cuplikan Bapak Bapak Giri Prasno itu yang benar. Makanya kalau memang kita mau memberantas premanisme, yang seperti arahan Pak Kapolda, yang kita harus dukung. Apa yang beliau sampaikan bahwa premanisme itu tidak boleh hidup di Pulau Bali ini, itu kita sangat apresiasi. Tetapi jangan sampai nanti konteksnya, malah preman yang dimaksud ini malah sebarangan. Sehingga timbul masalah baru, yaitu pelanggaran HAM. Nah ini yang kita tidak mau terjadi di Bali. Oleh sebab itu yang seperti tadi Pak Giri Prasno bilang, preman itu ya kita harus definisiin. Masuk klasifikasi apa ini? Kalau hanya istilahnya kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, padahal bertato ya boleh-boleh saja. Tapi kalau dia sudah melakukan tindakan pidana yang seperti tadi saya bilang misalnya, minuman-minuman keras, pukul-memukul, lantas apa namanya itu? Trek-trek-trek-trek. Itu bisa kita sebut, itu kriminal. Preman yang melakukan kriminalitas. Agak sedikit susah perbedaan antara yang benar-benar melakukan tindakan kriminal ya. Kira-kira kalau pungli itu termasuk nggak Pak? Kalau pungli, nah pungli ini kan bisa dikategorikan pungutan liar. Nah kalau sesuatunya itu liar, bisa masuk kategori pungli. Berarti tindakan pidana. Itu berbenturan dengan aturan hukum yang berlaku. Tapi kalau pungutan tersebut berdasarkan misalnya kayak desa ada, ada kesepakatan para pihak, dan itu sudah diumumkan, dibanjar di mana-mana. Nah yang seperti kemarin, yang OTT-OTT yang dianggap pungli itu salah. Akhirnya setelah ada di jumpa, mereka duduk, ngobrol-ngobrol. Akhirnya kan bahwa itu tidak akan disentuh lagi. Itu yang sebenarnya mereka harus duduk, sehingga ada batasan-batasan atau verifikasi sejauh mana itu pungli yang melanggar hukum, sejauh mana preman yang dimaksud yang melanggar hukum. Selama tidak berbenturan atau melakukan pelanggaran hukum ya nggak bisa disebut. Lasa saja Pak ya. Baiklah. Kalau kita lihat juga dari cuplikan tadi, bahwa itu dilihat dari tindakannya, bukan orangnya. Oke, baik. Dan kalau kita ya sebagai orang awam, kalau kita memandang preman, itu pasti yang malak-malakin duit. Malak-malakin duit, itu langsung dibilang preman. Eh ini preman, gitu kan. Tapi sekarang kembali lagi ke tindakannya, apakah melanggar hukum, begitu kan. Tapi tadi yang Mbak bilang itu, kalau dia tanpa ada izin resmi, itu sudah termasuk preman juga. Berhak ditangkap, berhak ditangkap. Karena kan dia minta maksa, mintanya harus dengan, kamu kalau nggak ngasih awas ya. Nah itu kan nggak boleh, pelanggaran itu. Oke, dan ini baru-baru ini juga Kapolda meresmikan patung yang terkait dengan pemberantasan premanisme. Yang narkoba, ada juga premanisme. Itu bagaimana menurut pendapat Bapak melihat dengan yang dilakukan oleh Kapolda Bali? Kalau selama itu sebatas momen, artinya beliau itu kan betul-betul melakukan suatu gerakan-gerakan yang memang tidak ditolerir. Adanya suatu premanisme, tindakan-tindakan kekerasan, tindakan-tindakan pidana atau pelanggaran-pelanggaran dengan hukum yang berlaku di Republik. Saya rasa apa yang dilakukan oleh Pak Kapolda itu bagus sekali. Sehingga masyarakat Bali tahu bahwa ada loh seorang pejabat dalam hal ini yang mempunyai teritorial wilayah di Bali, tegas dan tidak akan bisa ditolerir untuk menindak tadi kriminalitas itu. Terutama yang disebut namanya preman. Makanya saya pribadi apresiasi sekali. Ada punya ide supaya buat patung seperti itu. Untuk harapan ke depannya Pak, dengan adanya patung seperti itu gimana nih Pak? Ya kita harapkan masyarakat juga harus mendukung. Harusnya saling membantu bahwa preman itu ya tidak boleh hidup di pulau Bali ini. Karena gini, konteksnya kalau terjadi di sini keamanan nggak stabil, lantas juga tindakan pidana atau kriminal meningkat, nah ini nanti bisa menjatuhkan daripada pariwisata Bali itu sendiri. Karena bagaimanapun juga keamanan ada yang satu. Pasti, pasti. Karena bagaimana orang dari luar negeri mau datang ke sini, kalau mereka merasa nggak ada jaminan, nggak ada keamanan. Apalagi kalau kita flashback beberapa tahun lalu, itu ada bentrok begitu kan juga. Itu juga pasti mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Bali. Baik Bapak, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi terkait tentang preman ini. Meraik sekali ya, Santai. Seperti yang tadi sudah dibilang, dan untuk mendukungnya pemberantasan premanisme, kira-kira seperti apa, apakah kita juga bisa membantu gitu ya, untuk mendukung pemberantasan premanisme seperti apakah. Nanti kita akan membahas sesaat lagi. Terima kasih, Pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar Bali pagi akhir pekan, dan kita masih dengan Pak Togar Sitomorong ya. Sitomorong. Sitomorong. Yang kita berbicara tentang masalah premanisme ini, Pak. Tapi sebelumnya kita mau mengajak Pemirsa untuk melihat informasi berikut ini, Pemirsa, di mana tim Saber Pungli Polda Bali melakukan pertemuan dengan pihak Ombudsman yang terkait operasi tangkap tangan di sejumlah desa adat di Bali. Meski OTT yang dilakukan sudah sesuai prosedur, namun pihak Ombudsman berharap penangkapan agar dilakukan secara lebih efektif. Agar lebih berhati-hati dalam melakukan penghutan agar tidak bertentangan dengan aturan tindak pidana. Kita tidak akan nyentuh peranah adatnya, namun perlu diingat bahwa tapi tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum gitu ya, tidak boleh ada untuk pidana di situ. Karena dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat umum. Kita mengagresiasi. Meski prosedur penangkapan yang dilakukan selama ini telah sesuai aturan, namun pihak Ombudsman berharap OTT yang dilaksanakan tim Saber Pungli agar lebih selektif. Lebih selektif. Artinya bisa menilah mana menjadi ranah kewenangan dan mana yang bukan. Kalau memang menjadi ranah kewenangan pemerintah untuk mengindah, saya kira bisa diambil. Tapi kalau bukan, ya bisa ditinggalkan. Kita berharap seperti itu. Adanya kasus ini, pemerintah diharapkan segera membuat aturan perda sehingga keberadaan di sepekeraman bisa dilindungi keberadaannya. Stakeholder, pemegang kebijakan, pemegang kepentingan di Bali ini bisa duduk bersama. Duduk bersama merumuskan aturan yang ada. Duduk bersama bagaimana kita berbagi tentang apa yang semestinya dilakukan. Sehingga tidak terjadi lagi tebang pilih atau tumpang tindih. Hal-hal yang memang sebenarnya itu sangat dibutuhkan oleh adat. Sangat dibutuhkan oleh kepentingan adat. Sangat dibutuhkan oleh keperluan-keperluan yang memang memang adat itu sangat sangat tergantung dengan pemasukan seperti itu. Sumber-sumber dari hal-hal tersebut. Suparyana dan Indrawan Bali TV Iya, itu terkait dengan tim Saber Pungli. Iya, ini kan tim Saber Pungli Polda Bali melakukan pertemuan Pak ya dengan pihak ombudsman terkait operasi tangkap tangan di sejumlah desa adat di Bali. Nah, peranan desa adat itu sendiri gimana Pak untuk pemberantasan permanisme? Apakah perlu atau tidak? Justru peranan desa adat ini sangat-sangat penting. Karena desa adat itu kan langsung bersentuhan dengan komunitas atau sosial masyarakat daripada desa dia setempat. Dia tahu setiap orang-orang yang kegiatan yang melakukan apa atau orang tersebut pekerjaannya apa dia lebih tahu. Oleh sebab itu ya kita harus apresiasi dan kita juga harus menjaga desa adat itu tetap harus ada. Jangan sampai ada nanti yang dilakukan tiba-tiba jadi mengkriminalisasi atau malah melemahkan kinerja desa adat itu sendiri. Berarti memang peran dari desa adat luar biasa. Yang lebih sangat penting. Sangat penting. Baiklah. Mungkin selain dari desa adat untuk peranan masyarakat lainnya itu bagaimana nih Pak kalau menurut Bapak? Tentang apa nih? Tentang untuk memberantas permanisme ini. Apa yang bisa dilakukan? Kalau kita bicara tentang pemberantasan permanisme kita kan nggak bisa nyerahkan itu kepada pihak kepolisian saja. Tapi kita harus selama sesama instrumen anak bangsa yang betul-betul manusia hari ini kita sudah disuguhkan semacam kemerdekaan free day free day dari manusia-manusia bebas yang dulu zaman perang dulu yang namanya Pak Soekarno Hatta dan seterusnya itu dia yang manusia-manusia yang free man yang membebaskan kita daripada penjajan dan bangsa. Nah oleh sebab itu dengan mengisinya dari tadi kebebasan itu otomatis kita harus membantu saling bahu-membahu kebebasan ini harus secara positif. Jangan kebebasan ini disalah artikan sehingga ada kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan hukum. Itu yang kita harapkan. Jadi baik itu desa adat saya sendiri mbak ataupun siapapun masyarakat kita semua dukung daripada gerakan-gerakan yang memang kita tidak tolulir. Misalnya kekerasan lalu pungutan-pungutan yang memang memaksa lantas juga ada apa namanya mabok-mabok ya minum-minuman sampai di jalan naik apa motor-motor benar salah satunya itu karena dia sudah terpengaruh alkohol dia jalan lalu lihat wanita dia tertarik libidonya libidonya tertarik lantas main terjadilah kriminal bukan main apa main geret-geret pahaya itu kan itu kriminal sering kita lihat denger dulu ya benar dengan adanya statement dari Pak Kapolda sendiri untuk memberantas preman kan buktinya turun yang gak ada lagi kita denger di jalan itu bahwa ada seorang perempuan jalan malam-malam tasnya di jambret atau orang lagi jalan di kutem di pahanya di atau yang anak-anak naik motor ugal-ugalan itu kan udah gak ada lagi jadi sudah bagus ya untuk pemberantasan bukan bagus malah luar biasa luar biasa ya dan juga kepolisian untuk membasmi preman karena benar-benar sangat disayangkan kalau misalnya itu sampai terus terjadi begitu kan sampai mencoreng dengan nama Bali dan ini juga Pak kita melihat bahwa disini banyak ya organisasi organisasi masyarakat mungkin lebih dikenal dengan ormas ya ormas juga ini kalau menurut pandangan Bapak sendiri bagaimana nih Pak terkait dengan ormas apakah sama dengan preman gimana Pak nah kalau masalah ormas ormas itu kan kategorinya ada dua kata organisasi masyarakat nah kalau ormasnya itu dalam berjalan ataupun melakukan visi-misinya positif ya kenapa enggak itu satu tapi kan enggak sebatas di visi-misi aja legalitasnya ormas ini punya legalitas enggak punya ADART enggak punya terdaftar enggak di case bapol apa namanya provinsi nah kalau ini semua ada ya kita anggap yang mereka memang bagian masyarakat yang memang peduli tentang visi-misi yang mereka lakukan yang pertama legalitas legalitas lalu dia harus ada ADART aturan lainnya dari antara mereka mungkin tidak boleh melakukan kegiatan kriminal narkoba dan seterusnya itu ada aturan-aturan pasti yang nomor tiga ormas ini kan memang diibolekan di republik kita ada undang-undang ormasnya nah kalaupun yang tadi kategorinya ormas di apa dikonotasikan dia bilang ormas itu dengan preman sama atau tidak saya rasa beda jauh beda ya kan ada juga di Jakarta kalau gak salah ormas apa FPI itu kan forum peduli apa sih Islam ada ormas di sini apa itu Laskar Baladika apalagi itu PBB nah itu kan mereka kalau memang selama visi-misinya tidak bertentangan dengan undang-undang saya rasa tidak ada masalah tapi memang ada beberapa yang dari ormas itu juga melakukan melanggar tindakan otomatis pribadinya kan pribadi orang itu harus bertanggung jawab dengan hukum oleh sebab itu negara harus hadir kepolisian dalam hal ini baru dibatih kepolisian untuk hal itu harus jadi memang ormas itu sendiri ada aturan-aturan yang harus mereka ikuti tidak hanya bentuk-bentuk ormas itu tidak bisa jadi yang melanggar itu adalah balik ke individu masing-masing ke pribadi masing-masing begitu jangan sampai melanggar tapi mungkin kenapa bisa kemarin-kemarin banyak sekali terjadi pelanggaran yang dapat orang-orang sampai ada saling membunuh begitu kemarin nah itu tadi mungkin ada tidak ada keharmonisan dalam hal komunikasi nah justru stakeholder artinya para pejabat juga yang tadi Pak Giri Prashta bilang atau tadi diangkat itu bahwa preman itu bukan karena badannya bertatu orang yang pakai danasnya pakai tas mewah bisa juga preman nah ini yang kita harus duduk bagaimana kita ke depan dalam menjaga balinya istilahnya ajak balinya ajak balinya itu bagaimana ada ormas A kamu tuh harus begini lalu ada pejabat ini kamu gak boleh loh begini untuk mendapatkan suara kamu menggunakan ini ini itu gak boleh ini mari dukung duduk sehingga tidak ada lagi yang tadi perbuatan pidana sehingga ormas ini merasa tidak nyaman dengan ormas yang ini ormas ini tidak nyaman dengan yang ini akhirnya mereka betabrakan sangat disayangkan anak bangsa anak-anak muda yang punya potensial yang harusnya diarahkan secara positif terutama pemerintah juga harus jujur apa jujurnya kan mereka hanya satu kebutuhan ekonomi nah atau pendidikan kenapa gak mereka kita rangkul kita kasih pembinaan nah kita kasih pekerjaan nah ini juga kita harus introveksi ke diri kita sendiri kita ini harus aware juga sama mereka bahwa mereka itu ada loh kenapa gak kita rangkul kita kasih dia job desknya kita arahkan dia ke hal-hal yang memang positif sehingga kedepannya di Bali tidak ada lagi orang dalam hal ketakutan karena ada ormas tertentu karena memang belakangan ini konotasi dari ormas ini sudah apa dibilang kurang baik ya Pak ya kejadian-kejadian sebelumnya orang sempat mikir langsung takut udah takut jadi ormas tapi kan sampai saat ini udah hampir sekitar berapa tahun gak ada lagi kan yang kejadian di kayak ada apa tadi bunuh-bunuh kita harapkan memang sudah tidak ada lagi begitu ya bukan yang berkurang tapi memang sudah tidak ada lagi harus tidak ada harus hilang dari muka bumi iya betul baiklah nanti kita akan kembali lagi pemirsa di segmen berikutnya masih bersama Bapak Togar disini kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita terkait mendukung pemberantasan premanisme jangan kemana-mana ini kan tentunya tadi sudah disampaikan bahwa semua pihak juga harus mendukung untuk pemberantasan premanisme ini apalagi desa adat untuk langkah-langkahnya sendiri mungkin dari Bapak ada yang disampaikan terkait langkah-langkahnya yang bisa kita lakukan untuk memberantas premanisme begitu ya kita sangat pertama saya mengucapkan terima kasih atas kinerja Pak Kapolda yang memang tidak mentolerir adanya bentuk kekerasan di pulau Bali ini otomatis kan tadi ada menyembuh masalah pariwisata sehingga mudah-mudahan kedepannya kunjungan pariwisata ke Bali makin lama makin meningkat tapi juga kita utamakan pariwisata yang datang itu adalah turis-turis yang punya kualitas jangan seperti itu turis-turis yang dari datang di Dugat yang Rusia yang dia bisa buat apa namanya cybercloning ada juga pengedar narkoba juga bukan soal itu yang ngeri itu adalah preman yang masalah untuk chip chip ATM dia bisa menjim bisa menjim jadi ATM kita itu sudah tercloning sehingga tanpa kita sadari ATM yang kita ini terkuras abis nah justru yang itu yang harus kita waspada dan kita harus belajar lagi tentang teknologi cyber preman itu yang harus kita kejar karena jangan sampai malah preman-preman berkeraputi preman-preman kecil preman-preman keraputi yang menggerogoti uang masyarakat yang tanpa sadar nah itu terabaikan yang dikejar itu hanya preman-preman yang hanya karena keadaan sosial artinya karena mereka tidak mendapatkan lapangan pekerjaan tidak punya pendidikan cukup ya kan nah ini yang kita sorot padahal ada kejahatan yang luar biasa yang memang itu yang harus kita utamakan nah kembali lagi tadi bahwa tetap kita dukung ataupun kita jaga dan sangat kita sangat apresiasi gerakan premanisme ini dan ketiga itu bahwa desa ada juga kalau bisa turut campur mendata yang kira-kira rakyatnya atau masyarakatnya yang potensial yang kira-kira akan membuat suatu gerakan ataupun melakukan tidak pidana ya ini yang mesti diwaspade juga itu sih cuma tiga itu aja yang saya harapkan oke terkait dengan premanisme dan ini sudah menuju ke sesi akhir begitu Bapak mungkin ada lagi yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan juga harapannya nantinya terkait dengan pemberantasan premanisme ini bagaimana Bapak? itu tadi bahwa kita dukung gerakan daripada Pak Kapolda untuk memberantas preman kedua juga desa adat ikut campur untuk memberikan data bahwa ada warga disana dikategorikan bisa melakukan satu perbuatan yang memang bertentangan dengan undang-undang dan yang ketiga ya kita semuanya ini juga harus berani harus berani berani menolak segala macam bentuk premanisme baik itu dalam hal bentuk yang kecil-kecil itu gak boleh kita sendiri juga harus berani mengatakan tidak kepada preman oke berani katakan tidak kepada preman karena bagaimanapun juga ya Bali sebagai salah satu destinasi wisata ini keamanannya sangat penting sekali dan ini memang harus kita pertahankan dan tolak premanisme dan tentunya sudah tidak ada lagi begitu ya aksi premanisme di Bali oke terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami nanti kita main-main ke kantornya oke terima kasih Bapak